Intro Di video sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang dasar-dasar public speaking. Untuk video kali ini, saya ingin share kepada teman-teman semua, yaitu manfaat atau benefit pada saat kita sudah menguasai ilmu public speaking. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel Obecham, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada saat saya posting video-video baru. Dengan kalian subscribe, kalian ikut andil dan support channel Obecham. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama tunggu untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Oke, di video kali ini, kita sama-sama belajar apa sih manfaat pada saat kita sudah menguasai ilmu public speaking. Poin yang pertama, yaitu pada saat kita sudah menguasai public speaking, tentunya kita akan mendapatkan sumber penghasilan. Nah, dari public speaking ini, banyak orang-orang saat ini mendapatkan sebuah penghasilan. Salah satu contoh, seorang guru, pada saat dia bisa berbicara, menyampaikan materi-materi kepada peserta jidiknya, mereka akan dibayar. Sekaligus kita menjadi seorang trainer, motivator, tentunya dengan hitungan jam-jaman, kita akan dibayar mahal, jutaan bahkan puluhan juta. Apalagi pada saat kita diundang oleh perusahaan maupun intansi. Ada lagi ketika kita berkarir menjadi seorang tour guide, kita akan dibayar karena kita bisa menyampaikan, bisa mengarahkan orang-orang yang dari luar berwisata. Lalu, banyak juga vlogger-vlogger tentunya mereka yang bisa review, berbicara di depan kamera. Tentunya ini sama saja, berbicara di depan publik juga. Karena tidak banyak orang yang mampu berbicara di depan kamera, menyampaikan atau review barang, itu akan menjadi sebuah penghasilan juga. Dan tentunya banyak orang-orang yang mengawali karirnya dari seorang stand-up komedi. Seperti panji, raditya, dan banyak lainnya. Mereka bisa menghibur, bisa berbicara di depan banyak orang. Nah, itulah sumber penghasilan yang bisa kita dapatkan pada saat kita menguasai ilmu public speaking. Untuk poin yang kedua, ketika kita menguasai ilmu public speaking, tentunya akan menjadi akselerasi untuk kesuksesan kita. Pada saat kita menjadi seorang pekerja atau karyawan, karena kita memiliki kepiawayan, berbicara di depan umum, mempresentasikan barang, produk. Tentunya kita akan dipercaya oleh perusahaan kita untuk mempresentasikan produk yang perusahaan jual. Kita akan dipromosikan untuk berpergian, mempromosikan barang ke perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu tentunya kita akan mempercepat karir kita juga. Ketika kita memiliki kelebihan, yaitu kemampuan public speaking, kita dapat mempengaruhi orang lain. Kita dapat closing pada saat kita menawarkan sebuah produk. Lalu poin yang ketiga, yaitu meningkatkan citra diri atau sekaligus membranding diri kita. Tentunya ketika kita sudah mempengaruhi skill public speaking ini, jangan diragukan lagi ketika kita ingin berkiprak. Baik di dalam organisasi, di dalam lingkungan, maupun di dalam politik. Kita bisa membranding diri kita, kita bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita, visi dan misi kita. Tentunya kita akan cenderung terlihat lebih smart. Padahal walaupun kenyataannya masih banyak orang-orang di sekitar kita yang memiliki ide gagasan, namun mereka karena tidak atau minim menguasai public speaking, mereka tidak dapat menyampaikan ide maupun gagasannya. Tentunya inilah akan meningkatkan citra diri kita. Dan poin yang keempat, sekaligus yang terakhir ya ini, yaitu akan meningkatkan nilai tambah. Tentunya kita bisa lihat di era digital saat ini banyak sekali gadget-gadget maupun komputer dengan spek-speknya yang sekian hari, kian menambah, kian hari, kian inovasi. Tentunya dari RAM-nya, memorinya, begitu pun kelebihan fitur-fitur lainnya. Nah begitu pula kepada diri kita. Pada saat kita menguasai ilmu public speaking, kita dapat memiliki nilai tambah dalam diri kita. Tentunya kita akan lebih memiliki kelebihan yang lebih dari orang yang tidak menguasai ilmu public speaking. Ketika kita menguasai bahasa baru, tentunya ada peningkatan dalam diri kita. Dan ketika kita berprofesi menjadi sales atau marketing, kita bisa mempengaruhi orang lain agar membeli produk kita. Lalu kita bisa closing, tentunya kita akan mendapatkan closing yang lebih banyak. Karena kita lebih piawai untuk menawarkan produk-produk yang kita jual. Tentunya ini akan menjadi nilai tambah pada diri kita. Oke, empat poin inilah yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel Obecham, jangan lupa like, comment, and share. Dan inilah empat poin ketika kita menguasai ilmu public speaking, tentunya kita akan mendapatkan profit atau benefit manfaat dari menguasai ilmu public speaking. Yang pertama, menjadi sumber penghasilan. Yang kedua, meningkatkan akselerasi kesuksesan. Dan poin ketiga, meningkatkan citra diri kita atau personal branding kita. Dan poin yang keempat, yaitu menciptakan nilai tambah. Oke, mungkin sekian dulu di video kali ini. Buat teman-teman, tentunya mari kita tingkatkan. Mari kita siapkan diri kita untuk mampu bersaing terhadap kehidupan yang sangat signifikan perubahannya. Sebuah kesuksesan atau keberuntungan akan kita raih pada saat kita dipertemukan dengan sebuah kesempatan lalu kita memiliki kesiapan. Tentunya, selalu persiapkan, main share, skill, dan pengetahuan dalam diri kita agar kita mampu bersaing di masa depan. Oke, sekian dulu. Wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.